Intro Hai hai Soe Chan, jumpa lagi dengan Candu Fakta Berbicara mengenai sejarah dunia, kehidupan di bumi sudah berlangsung selama jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu Peradaban dari peradaban sedih berganti seiring berjalannya waktu yang tentunya Hal ini membuat adanya benda-benda peninggalan dari peradaban sebelumnya Beberapa parah peneliti di dunia baru-baru ini menemukan berbagai penemuan yang berusia ratusan tahun yang lalu Beberapa penemuan berikut ini sontak mengembarkan warga yang ada di dunia Dikarenakan penemuan ini tidak dilihat oleh mereka sebelumnya Nah Sob, kalian penasaran kan? Berikut Candu Fakta akan membahas tentang beberapa penemuan peneliti yang baru-baru ini mengembarkan dunia Penemuan Fosil Manusia di Italia Baru-baru ini peneliti menemukan dua mayat warga Pompei Romawi kuno yang tewas akibat letusan gunung Vesuvius 2000 tahun lalu Dengan penggalian yang amat hati-hati, arkeolog mulai menggali dasar sebuah rumah Satu jasa diprediksi punya status tinggi karena menggunakan jubah wall yang berusia 30 hingga 40 tahun Sementara satunya kemungkinan seorang budak berusia 18 sampai 23 tahun karena ada patah tulang belakang akibat pekerjaan kasar Diduga keduanya mencoba mencari pelindungan dari lahar panas gunung api yang melompat Pompei Diketahui Pompei dilanda letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi Tidak hanya itu, rasa penasaran akan tempat yang dikenal sebagai wilayah jarahan para perampok makam Disini pula para peneliti menemukan mumi hewan dari Romawi kuno Yaitu jenis kuda yang telah menjadi mumi akibat letusan gunung Kuda ini ditemukan di sebuah vila kuno milik seorang jenderal Romawi atau pejabat tinggi militer Yang juga ikut terkubur abu vulkanik gunung Vesuvius Menurut penuturan kepala arkeolog Pompei Massimo Osana Ada tiga fosil kuda perang yang ditemukan di sebuah kandang yang sedang terkubur tersebut Penemuan Singapurba Saat ini para ilmuwan tidak hanya mencari spesies yang belum ditemukan Namun juga terus menggali spesies purba yang telah lama hilang Salah satu wilayah yang menjadi rumah para hewan purba zaman S yaitu Yakutia Siberia Jika kebanyakan hewan yang ditemukan di wilayah ini berupa fosil alias sisa-sisa bagian tubuh Maka kali ini yang ditemukan adalah bangkai hewan yang masih utuh Tidak hanya itu saja Melainkan ada dua Hewan yang ditemukan adalah singa buah yang masih berusia tiga minggu ketika mereka mati membeku Kedua mumi singa itu telah diberi nama Uyan dan Dina Yang diambil sesuai nama sungai yang berada di lokasi penemuannya Uyan dan Dina juga merupakan singa buah pertama yang ditemukan dalam keadaan utuh Dan masih terjaga dengan baik selama 55 ribu tahun Bahkan menurut ilmuwan setempat Pengawetan alami hewan purba itu lebih baik jika dibandingkan dengan pengawetan kucing besar saat ini Nah itu tadi rangkuman dari Candu Fakta tentang beberapa penemuan yang menggemparkan dunia ya sob Buat kamu yang belum berlangganan silahkan pencet tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian ya Agar mereka juga mengetahui informasi-informasi terbaru tentang kejadian-kejadian menarik yang ada di alam kita ini ya sob Bye-bye